Mansa Musa Dalam perjalanannya menunaikan ibadah haji pada tahun 1324, ia sangat dermawan dan membagikan emasnya. Tapi tindakannya ini merusak ekonomi di Cairo dan kota lain yang dilintasinya karena nilai emas langsung jatuh dan harga-harga melambung. Untuk memperbaiki keadaan ini, dalam perjalanan pulang Musa mencoba meminjam semua emas yang dapat ia bawa dari peminjam uang di Cairo dengan bunga yang tinggi. Tetapi upaya ini gagal. Sejarah mencatat peristiwa ini merupakan satu-satunya kejadian ketika seseorang mampu mengendalikan harga emas secara langsung di wilayah Laut Tengah. Kisah perjalanannya ini sangat terkenal, sehingga diabadikan dalam Atlas Katalan, sebuah peta paling penting dalam periode abad pertengahan. Dalam peta tersebut juga digambarkan ilustrasi Musa, orang terkaya sepanjang masa, sedang memegang koin emas.